Intro Selama beberapa tahun belakangan ini, MPL selalu menjadi acara e-sport termegah di Indonesia Sayangnya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, Moonton tampaknya harus mengatur ulang strategi mereka untuk MPL Season 6 Sebab suka tidak suka, banyak sekali sponsor yang tidak mau mengeluarkan budget beriklan mereka di tengah pandemi Dengan kenyataan tersebut, bisa-bisa MPL Season 6 bakal diselenggarakan tanpa adanya sponsor besar Kalau sudah begini, Moonton bisa-bisa terpaksa merogoh kocek mereka sendiri demi terselenggaranya MPL Season 6 MPL Season 6 rencananya bakal diadakan di bulan Juli 2020 Itu pun kalau tidak ada pengunduran Ini baru urusan event MPL Belum urusan membayar pembagian keuntungan bagi tim-tim yang bergabung ke MPL Season 6 Dari kabar yang LLG dapat, MPL memang kedapatan dua tim baru yang siap bergabung Mereka adalah Reka Esports dan Fiktim Esports Kedua tim ini siap bergabung karena berhasil keluar sebagai juara MDL Season 1 Gosipnya sih, untuk masuk ke MPL Season 6 Moonton bakal memasang tiket sebesar 1,5 juta dolar untuk masing-masing tim Jadi bisa dibilang Moonton bakal mendapatkan 3 juta dolar jika kedua tim berhasil masuk MPL 3 juta dolar tersebut bakal dibagi ke biaya operasional MPL Season 6 Plus dibagi ke tim-tim lain sebagai keuntungan yang harus dibayarkan oleh Moonton pada tim peserta MPL Kalo kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax